Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Gak sangka loh, ternyata bubur kacang hijau ditambahkan sagu mutiara tuh rasanya enak banget Manis, gurih, kental, walaupun tanpa pengental Cocok banget untuk ini jualan ya Apalagi sekarang musim hujan sudah mulai tiba Kita hidangkan kacang hijau ini tuh pasti semua keluarga pada suka Nah yang penasaran dengan resepnya yuk, mari kita buat sama-sama Nah untuk membuat bubur kacang hijau mutiara Aku ditemani sama rice cooker R7 dari Mito Memiliki fitur menu egg in one Bisa untuk memasak nasi, low sugar, menumis, mengukus, memanggang kue Membuat sup, membuat bubur, dan sirataki rice Coatingnya anti lengket, premium, kualitas dari Jepang Bismillah, pertama-tama kita siapkan rice cooker Kemudian kita masukkan kacang hijau yang sudah kita rendam semalaman ya teman-teman Kita masukkan juga sagu Thailand, daun pandan, jahe, dan air Lalu bisa kita tutup, kemudian kita klik untuk tombol memasak bubur Jika sudah bisa kita klik tombol mulai Jika kacang hijau sudah empuk, selanjutnya bisa kita masukkan gula pasir, garam, dan gula merah aren Aduk sebentar Dan bisa kita masak kembali sampai nanti gulanya larut Jika gulanya sudah benar-benar larut seperti ini Yang terakhir bisa kita masukkan 2 saset santan instan ukuran 65 ml Aduk sebentar sampai tercampur rata Tutup dan kita masak kembali sampai matang Alhamdulillah, bubur kacang hijau kita sudah matang dan siap untuk kita sajikan Siapkan mangkuk saji, kemudian bisa kita ambil bubur kacang hijaunya Dinikmati hangat, enak Dikasih es batu juga enak banget ya teman-teman Sesuai selera aja Yuk mari kita icip-icip bagaimana rasa bubur kacang hijau sagu Thailand yang sudah kita bikin Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah rasanya tuh enak banget teman-teman Wajib coba ya Oke sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat buat kalian Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye